Nama besar, status sebagai pemain timnas Indonesia tidak menggaransi Evan Dimas Darmono jadi pilihan utama di Arema FC. Dari 6 laga di BR Liga 1, ia baru 3 kali jadi starter, 2 kali pengganti dan sekali tidak diturunkan. Situasi ini tentu jadi tanda tanya besar, pemain sekaliber Evan Dimas akrab dengan bank ucadangan. Pelatih Arema, Eduardo Almeida mengegaskan jika semua pemain di timnya punya kesempatan yang sama untuk bermain. Itu tergantung dari perkembangan pemain dalam sesi latihan dan siapa lawan yang akan dihadapi. Selama ini, pelatih asal Portugal itu lebih memprioritaskan memakai dua gelandang bertahan. Evan baru ditampilkan saat Arema FC dalam posisi aman atau ingin meningkatkan serangan. Saat Arema FC menang lawan Rans Nusantara FC di pekan ke-6 BRI Liga 1 di Kestadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu 24 Agustus 2022, dia masuk di babak kedua. Waktu itu Arema FC sudah unggul dan menutup laga dengan kemenangan 4-2. Usai laga, Evan memberikan jawaban yang menyentuh hati terkait posisinya yang sering jadi cadangan. Saya datang ke sini Arema FC sebagai pemain profesional. Saya anggap pelatih Eduardo Almeida seperti bapak sendiri. Apapun kebutuhannya, saya support. Ya, artinya Evan Dimas legowo apapun keputusan pelatih. Meskipun selama ini dia selalu jadi pilihan utama di klub sebelumnya, dia merasa tetap punya kewajiban sekalipun tidak diturunkan sejak menit awal. Dalam hati saya, yang penting tim ini dapat 3 poin. Pemain profesional tidak hanya bagus bermain di lapangan saja, meski di bench tetap memberi support untuk tim. Begitu jawab Evan Dimas. Jawaban Evan Dimas ini sontak membuat para awak media yang menghadiri sesi konferensi PS Usai Pertandian Arema lawan Rang Nusantara FC terdiam. Tapi beberapa saat kemudian tepuk tangan diberikan kepadanya yang sudah memberikan jawaban menyentuh hati. Saya datang ke Arema tidak merasa jadi bintang. Saya Evan Dimas siap memberi support dengan cara apapun imbuhnya. Begitulah kondisi dan nasib Evan Dimas di tim versi Baya Surabaya. Walaupun beberapa kali pertandingan dia tidak dijadikan sebagai starter atau dijadikan sebagai tim yang utama dan hanya menuruki bench cadangan. Namun apapun yang terjadi pelatih TAP akan lebih tahu tentang bagaimana cara menghadapi lawan dan lawan siapa ketika Evan Dimas harus diturunkan. Terima kasih sudah memikirkan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan salam damai untuk seluruh supporter Tanah Air. Terima kasih sudah menonton video ini.